Hewan ini memiliki nama Horse Shoe Crab atau Kepiting Tapal Kuda adalah salah satu makhluk purba yang telah hidup di bumi selama lebih dari 450 juta tahun. Selain bentuknya yang unik, hewan ini dikenal karena darah birunya yang sangat berharga di dunia medis. Harga darah biru kepiting ini mencapai sekitar 15.000 USD per liter atau setara dengan sekitar 232 juta dengan kurs saat ini. Namun, dibalik manfaat yang luar biasa ini, praktik pengambilan darah biru juga menimbulkan dampak terhadap populasi mereka di alam liar. Pada video kali ini, rekayasa produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses praktik pengambilan darah biru Horse Shoe Crab dan manfaatnya bagi manusia hingga membuat darah ini menjadi begitu berharga. Terima kasih telah menonton! Proses ini dimulai dengan penangkapan Horse Shoe Crab di perairan Dangkal, tempat mereka biasa mencari makan atau bertelur. Para nelayan menggunakan jaring khusus untuk menangkap hewan ini tanpa melukai tubuh mereka. Setelah ditangkap, Horse Shoe Crab dipisahkan berdasarkan ukuran dan kondisi fisik untuk memastikan hanya individu yang sehat yang akan diambil darahnya. Berikutnya, Horse Shoe Crab yang sudah dipilih kemudian ditempatkan dalam wadah berisi air laut untuk menjaga mereka tetap hidup selama transportasi. Wadah ini dirancang untuk meminimalkan stres pada hewan selama perjalanan ke laboratorium. Di laboratorium, Horse Shoe Crab ditempatkan dalam posisi tertentu sehingga darah dapat diambil tanpa melukai organ vital mereka. Kemudian, sebuah jarum steril dimasukkan ke pembuluh darah utama yang terletak di bawah karapas. Proses ini biasanya mengambil sekitar 30% dari total volume darah hewan ini. Darah biru ini kemudian segera dikumpulkan dalam wadah steril untuk diproses lebih lanjut. Darah biru Horse Shoe Crab mengandung senyawa unik bernama Limulus Amoebacteri Lachate atau LAL. Senyawa ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan edotoksin bakteri pada obat-obatan, alat kesehatan, dan vaksin. Dalam dunia medis, LAL menjadi alat yang sangat penting untuk memastikan produk-produk medis aman digunakan oleh manusia. Setelah pengambilan darah selesai, Horse Shoe Crab dikembalikan ke habitat aslinya. Meskipun sebagian besar individu dapat bertahan, praktik ini tetap menimbulkan resiko seperti stres dan penurunan kemampuan reproduksi. Oleh karena itu, langkah konservasi menjadi sangat penting. Beberapa peneliti kini mengadopsi metode konservasi tambahan untuk menjaga kelestarian spesies ini. Salah satu caranya adalah dengan mengumpulkan indukan betina yang memiliki telur. Telur ini kemudian diambil dengan hati-hati dan dibawa ke laboratorium untuk ditetaskan dalam lingkungan yang aman dan terkontrol. Setelah menetas, anak-anak Horse Shoe Crab dipelihara hingga cukup kuat untuk dilepaskan kembali ke laut. Metode ini membantu meningkatkan populasi alami mereka tanpa mengganggu ekosistem secara berlebihan. Selain itu, penelitian juga tengah dikembangkan untuk menciptakan alternatif sintetis dari LAL. Dengan demikian, ketergantungan terhadap darah Horse Shoe Crab dapat dikurangi dan populasi mereka di alam tetap terjaga. Proses pengambilan darah biru Horse Shoe Crab telah memberikan kontribusi besar dalam dunia medis. Begitu berharganya darah biru ini, di pasaran harga darah biru dari Horse Shoe Crab atau kepiting tapal kuda sangat mahal. Harga darah biru mencapai sekitar 15.000 USD per liter yang setara dengan sekitar 232 juta dengan kurs saat ini atau bahkan hingga 890 juta per galon atau 3,78 liter. Harga ini mencerminkan tingginya permintaan serta kesulitan dalam proses pengumpulan dan pengolahannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!